hai 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 sedikit mengulang untuk pelajaran 4-6 dulu yang kita lihat di bukunya dulu ya bisa kelihatan belum belum keluar juga ini sudah 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 kita sedikit mengulang untuk pelajaran 6-nya dulu ya pesakata yang disitu kata simas simas diartikan bermain atau kita mengartikan mengerjakan berbuat melakukan ya jadi nanti diikuti dengan suatu kata benda di depannya itu akan menjadi kata benda akan berubah menjadi kata kerja contohnya bengkyo bengkyo simas bengkyo aja pelajaran bengkyo simas menjadi belajar gitu ya jadi itu sebagai ungkapan nanti ada simas-simas kata kerja Oke terus kasa untuk makan pagi ya makan siang makan malam asa goang hiru goang bang goang jadi asa pagi hiru siang bang malam kata jadi tinggal nambahin goang-goang tapi kalau kita artikan secara bahasa kita sarapan makan siang makan malam tapi kalau secara kosa kata nasi pagi nasi siang nasi malam ya tapi kita mengartikannya seperti itu oke terus kita masuk ke disini untuk kata tanya yaitu nani ya itu dalam bahasa kita apa iso nih itu bersama-sama sore kara setelah itu kemudian jadi kalimat ini digunakan untuk menyambungkan dua buah kalimat dijadikan satu contohnya batasiwa kohyo nomimas sore kara dakwe ikimas ya jadi saya minum kopi setelah itu pergi ke sekolah ya jadi untuk menyambungkan dua buah kalimat menjadi satu dua buah kalimat dijadikan satu ya yuk coba sepakai kore kara diantara kalimat yang satu dan kalimat kedua di tengahnya dikasih sore kara yuk keresan watashiwa gak koi ikimas sore kara masih pakai watashiwa lagi nggak saya kalau misalnya kalau dengan subjek yang sama dihilangkan enggak Bapak sore kara watashiwa pengkiosimas pengkiosimas seperti itu ya jadi antara kegiatan pertama dan kegiatan kedua berhubungan berhubungan saling bertautan ya saling bertautan ya saling bertautan yuk keresan watashiwa rameno tabimas sore kara izo nomimas iya seperti itu ya jadi suatu kegiatan yang dilakukan pertama dan dua berurutan oke ya paham ya jadi sore kara sore kara ya nanti pastinya pada waktu ditanya sore kara ini nanti untuk pertanyaan setelah ini ngapain setelah ini ngapain ya seperti itu terus kita mengenalkan mosi-mosi ini digunakan pada waktu kita arti dalam bahasa kita halo ya halo nah ini digunakan pada waktu telepon ya pada waktu telepon itu pengucapan halo di dalam bahasa jepang mosi-mosi ya dua kali ya jadi tidak cuman mosi tapi mosi-mosi itu satu arti halo dalam bahasa kita ya jadi pada waktu telepon pakenya mosi-mosi oke terus terus aa astahimadeska ya wakarimata 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 ya mata asita sampai jumpa besok ya yang disini diartikan bahwa besok itu akan ketemu lagi ya jadi menurut pengertian orang jepang pada waktu kita berpisah dan besok ketemu lagi sebaiknya digunakan mata asita tapi kalau sayonara apa kalian mengerti arti dari sayonara selamat tinggal selamat tinggal nah di dalam bahasa mereka selamat tinggal diartikan ketemunya nanti agak lama ya jadi tidak besok tidak ketemu lagi itu lho itu boleh menggunakan sayonara pokoknya mas Tony mas Chris main ke jepang terus ketemu sama orang jepang terus mau pulang ke Indonesia sayonara itu bisa karena gak tahu kapan ketemu lagi tapi kalau besok ketemu lagi mata asa gitu ya itu lebih simpah yuk sedikit pengulangan aja mas Chris terjemahkan kalimat yang pertama saya minum kopi saya membeli saya membeli satu 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 kemeja saya membeli kemeja di di department store department store benar ya ya mas Chris iso nih gohamu tapi masing mau makan nasi sama-sama iya sama-sama mau makan nasi bersama ya jadi ajakan yang belum tentu mau atau tidak oke Tonisa romi dek Yasumi Masyo ya Yasumi Mas lupa ya diartikan istirahat juga bisa oh iya iya istirahat istirahat di lobi ada kata masuk kita artikan dalam bahasa Indonesia oh Masyo Masyo eh mari istirahat di lobi mari istirahat di lobi ya jadi suatu ajakan yang kayak memaksa ayo mari ya kalau mau ya hai Yasumi Masyo ya tapi kalau masih ada kerjaan ya alasan buat tidak tidak oke jadi ini beberapa rumus yang sudah dipelajari nah sedikit aja langsung ke pertanyaan di bawahnya ya oke disini pada waktu kita latihan menelpon ya percakapan Egani ikut pergi nonton Masih-masih Susana Sang Deska Akbar Desk ya jadi ini kata-cara pada waktu nanti bertelpon sama orang Jepang seperti ini Halo Susana Deska Apakah Nona Susana saya Akbar jadi menyebutkan namanya ya jadi mencari seseorang terus menyebutkan namanya nah nanti lawan bicara langsung ngerti ah Akbar Sang Om Bang Wa nah seperti itu jadi untuk pengomongannya awal menyebutkan namanya yuk kita baca yang akbar itu Tony Sang yang Susana Chris Sang ya mochi-moshi mochi Susana Sen Susana Sen ya akbar des akbar des akbar san konbawa asita asita ima desu ka ih ya iso ni yukamade eikau kimasen ka Ya, itu dalam bahasa kita, ya, ya, eh, itu juga diartikan ya, ya ini bahasa ngobrol nanti dalam bahasa telepon, ya, 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 itu eh, eh, yang sopan nanti hai, hai, kami lalu bahasa teman nanti eh, eh, jadi ini sedikit aneh mungkin nanti pada waktu kalian melihat orang Jepang berbicara dalam telepon, kalau orang Jepang telepon itu lawan bicara juga menanggapi omongan, ya, jadi kemarin, kemarin makan di toko itu ya, iya, iya, oh begitu ya, iya, iya, oh ya, jadi asal-salutan antara omongnya, tidak cuma mendengarkan, ya, nanti seperti itu Yuk, coba Yang akbar, ini Chris Diganti Ya, diganti Mau diganti asita, mau diganti hari minggu, atau diganti jam, ya, terus tempat tujuannya juga, atau aktivitas yang mau dilakukan yang akbar sini, itu juga boleh diganti Ya, kalau ini kan, mozi-mozi Susana Sang Desa, akbar des, mozi, halo, apakah nona Susana ada, saya akbar, ah akbar sang, selamat malam Apakah besok ada waktu luar, ya, jah, jah diartikan kalau begitu Kalau begitu Bagaimana kalau melihat film bersama di Yokohama I desneh, asik ya, doko da'ai maska, ketemu di mana Ya, jadi kita membuat perjanjian Antara Chris dan Tony Lewat telepon Bebas diganti Untuk kontaknya, ataupun kata-katanya Ya, Chris telepon ke Tony-san Oke Moshi-moshi, moshi pake Tony-san atau Susana Sang? Ya, sama-sama sebenarnya Oke Moshi-moshi Tony-san desu ka? Chris desu Hai Iya Hai Tony-san desu Terus Terus ya, kamu yang sini Yang A ini Yang banyak Yang ini Oh, aku cuma Ini, A Aku berapa A, kuris Kuris, susan Konban, wah Astahima itu apa ya? Astahima waktu luang Berarti Ini berarti nanya ada waktu luang ya? Benar Oke Astahima desu ka Kamu yang disana aja Boleh gak Boleh Itu sangat lengkap Terus Chris Mau diajak kemana Boleh Mau ngapain Boleh Kalau berfoto itu apa ya Sen-si Berfoto Torimasenka Torimasenka Iya, benar Sasing-o Sasing-o Torimasenka Apa Apa Mau berfoto bersama Atau Mau foto Mau Foto-foto Ambil foto Ambil foto Ya Ambil foto Sasing-o Terima kasih Oke Ya Berarti tadi Ya Yang ini Ya Isu ni Kyoto de Sashini Oh Torimasenka Ii desu ne Doko de Aimasukah Iya Sama Jadi Mau ketemu Dimana Ini sedikit Conversation Pada waktu Ya Sama sih Sebenarnya Apa yang sering Kita lakukan Tetapi dalam Bahasa Indonesia Kan Eh Terisak Ah Power Eh Gimana Bisa Ada waktu Enggak Kemana Kemalianboro Beli Sepatu Oh Ketemu Dimana Kan Sama Sebenarnya Cuman Ini dalam Bahasa Sepang Itu Ya Silahkan Silahkan Saya Lupa Tadi Ayu Ayu Mas Itu Bertemu Bertemu Oh Iya Dia Kata kerja Kelompok Pertama Dia Kata kerja Kelompok Pertama Jadi Mas Kamusnya Hilang I Berubah Vokal U Jadi AU Bagus Ya Berubah Merubah Bentuk Kamus Oke Sekarang Langsung Membuat Sebuah Kalimat Pertanyaan Ya Disini Pekerjaan rumahnya Melihat Disini ada Sebuah Kalimat Mizuo Nomimask Dalam Bahasa Kita Kita Artikan Minum Air Atau Air Mineral Nah Kalimat Tanyanya Apa Minum Apa Ya Jadi Sudah ada Kalimat Jawaban Kita Disuruh Membuat Kalimat Pertanyaan Sudah ada Kalimat Jawaban Ya Coba Kerisan dulu Untuk dipahami Yang A Saya Translate Ya Dibaca Dulu Boleh Oke Kojo Di Sono Sashino Torimashita Artinya Tau Torimashita Ngambil Foto Iya Benar Sashino Torimashita Ngambil Foto Kojo Berarti Mengambil Foto Bersama Di Kojo Sono Sono Foto Itu Foto Itu Di Kojo Ngambil Foto Itu Di Kojo Ngambil Foto Itu Di Kojo Ngambil Foto Di Pabrik Itu Jawaban Itu Jawaban Tugasnya Kerisan Membuat Kalimat Pertanyaan Untuk Jawaban Tersebut Doko De Sashino Torimashita 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 Benar Ya Karena disini Begat Jawabannya Adalah Suatu Nama Tempat Maka Pakai Dimana Doko Bagus Tanisa Yang kedua Dibaca Nihon 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 Kikai O Jisus Sumimas Jisus Simas Oke Jisus Simas Kita artikan Praktek Mesin 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 Oh Jisus Jisus Praktek Praktek Oh Kita Lakukan Praktek Ya PKL Dalam Praktek Berarti Nihon Itu jawaban Nihon B Kikeo Jisus Simas Berarti Kalimat Pertanyaannya Melakukan Praktek Di Jep Melakukan Praktek Di Jepang Melakukan Praktek Mesin Di Jepang Itu jawaban Terus Pertanyaan Ana Ana Tawa Dukoe Itu Partikelnya Di belakangnya Ada Sudah ada Partikel Tidak Boleh Diubah Disitu Sudah ada Jawaban Nihon Kusik Disitu Partikelnya Tidak Dib 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 Pakai Ana Tawa Bisa Boleh Boleh Mau pakai Ana Tawa Boleh Ana Tawa Ini Dib Itu Jawaban Mas Lupa Tadi Seperti Penyanyi Mas Tadi Ada Jawaban Suatu Kata Tempat Berarti Kaliman Pertanyaannya Dimana Ada Jawaban Kata Tempat Duko 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 Kalimatnya Lengkap Mas Kalimatnya Lengkap Cuman Yang Diganti Yang Nihon Nya Duko 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 Kio Jisuh Simas Itu Yang Diminta Yang Diminta Itu Jadi Melakukan Praktek Mesin Di Jepang Maka Pertanyaannya Dimana Melakukan Praktek Mesin Gitu Ya Keresang Yang Say Kino Kaimero Kaimasta Kino Kamero Kaimasta Kino Itu Kemarin Kemarin Oh ya Kaimasta Kamero Membeli 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 Jadi Lupa Bukan Kapan Itu Kapan Itu 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 Kamero Benar 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 Kaim 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 Seperti itu Jadi Gini Pada Waktu Sudah Ada Jawaban Terus Kita Membuat Sebuah Kaliman Pertanyaan Jawabannya Ada Dimana Nah Itulah Yang Kita Ganti Kan Jawabannya Kino Maka Kata Itu Kita Gantikan Di Posisi Kino Itu Kamero Kaim 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 Ya Kayak Tadi Mihong Dik Kike Oji Susi Maska Doko Dik Jadi Letak Kata Tanyanya Disisikan Diletakkan Di Jawaban Yang Sudah Tertera Di Depan Itu Tertera Tertera Dik Di Kaki Dik 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 Memakan Memerlukan Waktu Di Sini Kaka Rimas Diatikan Memerlukan Waktu Kira-kira 20 Jam Berarti 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 Berapa jam Dengan Pesawat Malam Malam Boleh Siang Hari Setelah jam 12 Juga Boleh Berarti Pertanyaannya Besok Malam Mendengarkan Kuliah Pertanyaannya Pertanyaannya Berarti Kapan Iya Yuk It's It's No Langsung Mas It's Kogi Oki Kimas Ya Jadi Jawabannya Asitano Kuku Besok Siang Atau Besok Malam Ya kan Maka Pertanyaannya Kapan Kuliah Itu aja Kan Kapan Kuliah Besok Siang Besok Sore Besok Malam Itu Menjadi Jawaban Gimana Mas Tani Mau Nyo 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 Ya Ya Coba Iya Tokio Sinkasen Pergi ke toko Tokyo dengan Pergi ke Tokyo dengan Singkang Itu intinya Singkang Ini diartikan kereta cepat Mas Ya ini Silahkan nanti Kalau ke Jepang Dicoba Kereta cepat Cepatannya ambil Dengan Nande Tokio Mas Di sini Gini Karena Nande Tokio Mastaka Tokio Singkang Seng Maka kita Mengartikan Bahasa Indonesia Pergi Dengan Singkang Seng Ke Tokyo Pergi Dengan Singkang Seng Pergi Dengan Seng Itu Jawabannya Berarti Nande Tokio Ikimastaka Iya Tapi di sini Tokio nya Di depan Boleh Yang Yang Nganu nya Di Tokio Nande Oh Iya Iya Pak Tokio Ikimastaka Iya Tokio Nande Ikimastaka Iya Tapi Antara Partikel E Dan Partikel D Boleh Dibolak Balik Mas Jadi Boleh Nande Tokio Ikimastaka Itu Boleh Masuk Juga Artikel Bahasa Kita Oke Iya Coba Mas Chris Uketsuke De Kiteo Karimastaka Uketsuke De Kiteo Karimastaka Uketsuke Itu Resepsionis 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 Ini kita Diartikan Perangkuk 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 Berarti Pertanyaannya Siapa Itu Dari De Kiteo Kaimastaka Kitsuki Nama Tempat Mas Oh Bukan Orang Loh ya Nama Tempat Resepsionis Kopi Oh Tempat Oh Tenggit Dokde Kiteo Kaimastaka Dokde Kaimastaka Kiteo Ya Masa Nih Maesha Udah Hinde Iya Ya Maesha Anto Amadu Maesha Maesha Bahasa Setiap pagi Benar Setiap pagi Pantuk Rati Cek cek Rati 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 Setiap pagi makan roti Dan telur Benar, itu jawabannya Berarti Pertanyaannya apa? Mayasa Mayasa Nan utama Benar, tetapi disini Nan, kalau nan Itu ketemunya deska Tampak kalimat Yang suatu kata benda Tapi disini kan ada kata kerja tabemas Ada kata kerja tabemas Yang suatu kata kerja Yang ada partikel o Maka Kata tanya apanya Pakai Nani Iya, iya Lagi nani kita Iya Yuk, coba lagi Mayasa Pantuk Nah, itu jawabannya Mayasa Nani Udimas Iya Mayasa Nani Udimas Maska Itu Yuk Krisa Nagoya Nagoya Kojo De Jis Shimasu Hai Pra 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 Di Di Nagoya Iya Doko No Kojo De Jis Shimasu Benar Boleh Ya Doko No Kojo De Jis Shimasu Atau Nagoya Kojo Itu menjadi Suatu Kalimat Satu Mas Pabrik Nagoya Kan Iya kan Kalimannya menjadi Satu Arti Maka Pertanyaannya pun Langsung Bisa Dengan Kata-kata Dimana Maka Doko De Jis Shimasu Itu Doko De Jis Shimasu Itu Maska Ya Jadi Nagoya No Bojo Adalah Sebagai Suatu Jawaban Maka Kertanyaannya Dimana Doko De Jis Shimasu Terakhir Ya Tane-san Kesa Nanimo Nomimasen Kesa Nanimo Nomimasen Desa Ya Kesa Itu Tadi Pagi Mik Mik Lalu Tadi Pagi Kemarin Kemarin Tadi Pagi Kemarin Kesa Tadi Pagi Tadi Pagi Oh Iya Tadi Pagi Tadi Mas Nomimas Tadi Pagi Tidak Minum A Kalau Partikel Mo Minum A Enggak Maaf 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 Kemarin Penjelasannya Kalau Mo Ketemu Partikel Ketemu Kata Benda Ataupun Kata Kerja Positif Kita Artikan Juga Ya kan Katikan Juga Tetapi Kalau Partikel Mo Ketemu Bentuk Negatif Diartikan Pun Diartikan Pun Maka Kesa Nanimu Nomimas Desta Tadi Pagi Tidak Minum Apapun Belum Apa Tadi Pagi Tidak Minum Apapun Tidak Minum Nomimas Seng Tadi Pagi Tidak Minum Apapun Maka Kalimat Pertanyaannya Hati Ubah Dulu Ke Rangkaian Bahasa Desta Mas Kalau Bingung Sudah Ada Nomi Mas Tapi Di sini Pertanyaannya Sudah Harus Negatif Lampau Kesa Nani Nomimas Seng Nomimas Ska Nomimas Saka Bentuknya Juga Lampau Nomimas Saka Oh Iya Oh iya Ada Itu ya Sense Ya Desta Itu Diharkan Lampau Maka Kita Mengertikan Dalam Pertanyaannya Pun Kesa Nani Nomimas Saka Jawabannya Tidak Minum Apapun Lanjut Di sini Adalah Suatu Kalimat Perkenalan Ya Tetapi Di sini Di dalam Burung-burung Ini Ada Partikel Jadi Kalian Tugasnya Melengkapi Yang ada Di burung-burung Ini Dengan Partikel Yuk Mas Kris Dulu Sampai Raudes Jadi Watashi Apa Ini Partikel Oke Watashi Wa Indujin Raudes Ini Diartikan Di dalam Bahasa Kita Rau India India Tapi Diartikan Rau Milik India Indu No Jadi Watashi Wa Indu No Raudes Saya Rau Milik Negara India Ya Jadi Partikel No Oke Yuk Tuan Nisa Sudah ada Senta Nani Nani Main Nihonggo Nani Nani Sampai itu Dulu Jadi Di belakang Senta Partikelnya Apa Nihonggo Partikelnya Apa Senta Diartikan Apa Senter Berarti Senta Nih Nihonggo Pentios Mas Setelah Nihonggo Partikelnya Di sini Gimana Senta Nihonggo Senta Nih Nihonggo Nihonggo Oke Tetapi Di sini Pengertiannya Bahwa Senta Ini Atau Tempat Pelatihan Ini Ini Menjadi Aktivitas Yang Selalu Dilakukan Untuk Pembelajaran Bahasa Jepang Maka Aktivitasnya Kita Kasih Partikel D Jadi gini Sedikit Mau Tanya Sensei Ya Untuk Untuk D Yang D Itu Samni Itu Perbahannya Apa ya Sensei Ya Oke D Yang D Yang Ni Oke Jadi gini Mas D Diartikan Dalam Bahasa Kita Di Terus Yang Satu Ni Yang Diartikan Dalam Bahasa Kita Di Juga Nah Di Yang Pertama Pastinya Nanti Di Di sini Di depan Di Suatu Nama Kata Tempat Suatu Nama Kata Tempat Ni Juga Karena Di dalam Bahasa Kita Dua-duanya Kita Artikan Di Tetapi Yang Membedakan Pada Waktu Kita Mengisi Sebuah Kata Tempat Yang Ada Di Aktivitas Selalu Di Situ Selalu Di Tempat Itu Terus Yang Ni Itu Aktivitas Yang Tidak Selalu Di Tempat Itu Jadi Kalau Kata Kerjanya Belajar Pastinya Kan Di Kelas Maka Yositsu D Kalau Aktivitasnya Makan Makan Maka Nama Tempatnya Ya Nanti Akan Diikuti Dengan Tempat Ya Resultoran Dik Tapi Mas Makan Di Restoran Karena Kalau makan Selalu Di Restoran Tapi Kalau Ni Restoran Ni Nah Nanti Ditambahi Restoran Ni Tapi Mas Nah Berarti Kalau Makan Nggak Selalu Di Restoran Ada Nggak Harus Di Restoran Maksudnya Itu Ya Jadi Untuk Artikel D Itu Aktivitas Selan Di Situ Untuk Artikel Ni Itu Aktivitas Yang Tidak Selan Di Situ Ini Yang Sering Menjadi Rantu Untuk Orang Jepang Itu Kalimat Watashiwa Ini Artinya Apa Dalam Bahasa Kita Aku Makan Di Kamar Ya Gitu Kan Ini Pengertian Orang Jepang Dengan Membaca Kalimat Ini Bahwa Kalau Makan Itu Selalu Di Kamar Padahal Orang Jepang Kalau Makan Selalu Di Kantin Ya Atau Di Restoran Gitu Ya Jadi Kayak Berarti Kalau Makan Di Kamar Ini Ya Kan Tapi Kalau Kita Kasih Partikel Ini Kasih Wah Ya Tapi Mas Saya Makan Masih Di Kamar Tetapi Aktivitas Makan Tidak Selalu Di Kamar Cuman Kadang-kadang Ajar Itu Yang Membedakan Jadi Pengaruhnya Ada di Kata Kerjanya Mas Ya Jadi Kalau Untuk Kata Kerjanya Makan Ya Patutnya Kita Nanti Kasih Resultoran Yang Memang Tempat Untuk Makan Karena Saya Selalu Makan Di Restoran Itu Aja Yang Membedakan Tipis Perbedaannya Tipis Tetapi Pada Waktu Kita Ini Inaknya Sama Orang Jepang Membanya Sampian Nanti Itu Salah Menggunakan Partikel Mereka Membenarkan Jadi Sampian Ngomong Siwa Restorani Buat Orang Jepang Itu Kurang Pas Kurang Pas Maka Dia Akan Membenarkan Restoran Sampai Jepang